Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini, gue mau membahas Pokemon Kirogonal. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau, kalau review lagi gak ada antrian loh. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, erikvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Oke, jadi Kirogonal ini tipenya cuma S doang ya. Terus kita mau bahas ke skillnya dulu. Skill 1, dia memberikan damage sama meningkatkan 60% SP def, khusus untuk SP def ya, jadi physical defense-nya gak ada meningkat. Tapi 60% SP def ini tinggi loh. Terus, skill 2-nya yang sering kalian lihat, ini damage sama 100% langsung nge-freeze musuh. Ini GG banget yang skill 2-nya ini. Ultimate-nya, dia attack ke semua musuh, terus ada 30% change untuk nge-freeze, terus meningkatkan SP defense dirinya sendiri 120% sama SP attack damage reduction 15%. jadi emang, selain dari dia nge-freeze musuh, dia nambah defense-nya sendiri, bikin dia jadi lebih tebel dan lebih tanky ya. Terus untuk pasifnya, pasifnya ini meningkatkan SP defense-nya lagi, 2 ronde sebelum battle. Iya, sebelum battle. Berarti, pas di awal battle, dia 2 ronde itu defense-nya lebih tinggi. Terus, ketika diserang, dia nge-reflect random negative effect, tapi mungkin bukan yang tipe controller, negative effect itu mungkin yang ngurangin physical defense, ngurangin SP defense, ngurangin attack yang kayak gitu-gitu aja kepada attacker-nya, dan 27% chance untuk nge-freeze. Ya, mungkin kalian dapat tahu lah, kalau kalian sering melawan kyrogona, kalau misalnya kalian nyerang, malah kalian nge-freeze. Terus, ketika 8 bitang, efek tambahannya, oh, freezing, chance untuk freezing increase by 10%, lumayan sih. Tadi kan, chance untuk freezing-nya 27%, ditingkatin 10% lagi, udah mau hampir 37%, udah mau 40%, itu lumayan gede loh. Oke lah, jadi, mungkin seperti biasa, pertama-tama gue mau coba, kyrogonal ini 1 versus 6 ya, di sini, nah, kita mau coba lawan, ini gue coba cari dulu ya. Oke, jadi setelah gue pilih-pilih, gue mau coba lawan dia aja ya, namanya Inahe, CP-nya 250 ribu, di sini dia pakai si Rayquaza sama Skizor, jadi coba kita lihat aja, bagaimana defense-nya si kyrogonal ini, melawan 2 tipe top attacker lah, bisa dibilang, yang lagi meta saat ini, Rayquaza sama Skizor. yuk, jadi langsung aja kita lihat, bagaimana performanya si kyrogonal ini, oke, aduh sayang banget yang gak dibekuin itu sih, itu siapa sih, nah itu kalian lihat, Skizornya nyerang, tapi dia beku sendiri, sayang aja Rayquaza yang gak beku ya, nice, oh jadi beda ya, antara beku yang di karena attack, sama beku yang karena skill, nah itu lihat, beku lagi nice, beku lagi nice banget, beku lagi nice, bekunya sampai 4, itu kalian lihat kyrogonal, oke ultimate-nya, beku, ah nice banget, single sisa si Rayquaza, nice, nice, gila, mantep kan ini si kyrogonal ini, dia bisa bekuin sampai, langsung 5 orang, nice, apakah masih bisa bertahan, masih bertahan nice, oke, beku lagi pakai skill 2, nice, aduh sayang aja yang diterbangin ya, oke, tinggal sisa sedikit lagi, oke, mungkin secara defense, dia gak begitu tebal, cuma bisa nge-freeze, kalian lihat kayak tadi, 5 Pokemon sampai ke-freeze, itu bener-bener bisa menguntungkan banget sih, oke lah, jadi mungkin sekarang gue mau coba dia ke Adventure Road ya, gue mau coba mainin dia secara langsung, kan kalau kita main secara langsung kan yang itunya, freeze-nya yang skill 2-nya itu bisa kita kontrol gitu loh, bisa lebih enak, coba disini kita challenge, disini kyrogonal-nya gue mau coba pindahin ke depan dulu ya, supaya ya, lebih enak lah, soalnya kan kyrogonal ini, kalau misalnya diserang kan dia juga nge-freeze juga ya, oke, kita lihat disini, oke, metal gross-nya, oh berarti untung juga kyrogonal kita tahu di depan, karena metal gross-nya itu ngetahun yang belakang, secara defense, ya standar lah, itu kalian lihat di depan, berkurangnya rata-rata memang segitu ya, jadi, ya emang, lumayan lah masih si kyrogonal ini, jadi dia gak tanky-tanky banget, cuma emang, dia lebih fokus ke ini ya, untuk bertahan, ini gue bekuin aja, nice, ini enak sih, main kyrogonal secara manual, soalnya ya, dia punya yang bekuinnya itu, manual gitu loh, dan 100%, jadi, dalam satu ronde udah pasti tahu mana yang di bekuin, itu enak banget sih, oke, ini kita diserang-serang, ini, nice, tinggal saya sedikit lagi, ini juga, oke, apakah mati, mati, oke, nice, disini kita juga meningkatkan SP def, disini kita serang aja, ini, tekniknya si ini ya, wah, gak, ternyata belum sempet pakai ultimate, si arti kuno kita udah langsung mati ya, karena true damage-nya dari si salamans, oke, disitu, waduh, ini gawat sih, kena shieldnya si, ini, si aurorus, shield aurorus disini tebal soalnya, oke, shield lagi, malah disini ditahan lagi tuh, healing kita sama sini, oh, itu kalian lihat itu nge-transfer, oh, dia juga bisa nge-transfer yang ini, yang, healnya kita ditahan, jadi kalian lihat tuh, bekas cakarannya itu juga di-transfer, itu nice sih, jadi, sekarang kirogono kita bisa di-heal, nice, oke, nice shieldnya pecah, ini, oh, ini gue gak tau ya, ini ultimate-nya single target atau gimana, kayaknya single target sih ya, oke, meredak, nice, ada healnya tuh kalian lihat, dibanding sama si aurorus yang, gak dapet heal, ini si kirogono masih dapet heal, ini GG sih, soalnya tadi, yang cakaran itu di-transfer, sama aurorus kita, aurorus kita, aurorus musuh juga, kena freeze, aduh, ini sayang aja, ultimate-nya gak kena freeze ya, nah, ini lebih nice lagi, karena kita bisa nge-heal, oke, disini, ini lumayan tebel sih, soalnya, berguna banget yang, ininya, apa sih, yang tadi ngurangin efeknya tuh, lumayan berguna sih, jadi, jadi kita bisa nge-heal, nice, aduh, sayang banget, aurorus kita udah mau mati, mati kayaknya ya, aurorus kita ya, apakah mati, belum-belum mati, penuh lagi darahnya kalian lihat, GG, GG, nice, beku, hmm, menurut gue sih, kayaknya disini yang penting tuh, matiin salamansnya ya, sama, nice, disini kalian lihat, bisa kontrol freezing ini tuh, enak banget gitu loh, nah, beku lu, hmm, ini, well, gue gak tau ini, wah, mati, dapet shield, lumayan lah ya, aurorus, nah itu kalian lihat, jadi yang, di transfer lagi, yang itunya, nice, terus disini kita dapet shield, juga oke sih, oke, serangannya ini, berhasil matiin gak ya, waduh, kalau gak berhasil matiin sih, gawat sih, hmm, mati, aduh, gak mati, oke, disini aurorusnya musuh juga, ngasih shield lagi sih, gak selin, tapi beku juga, hmm, kena ultimate, tapi tenang aja, karena bisa di transfer ya, yang ininya, nice, nice, kalian lihat gak kena bekas cakaran ya kan, langsung ke transfer, nice banget itu, oke, disini, masih tahan juga, GG, GG, disini, pecah gak shieldnya, masih belum pecah, oh, oke, masih belum pecah, disini, kita pakai ultimate aja, supaya, kalau bisa, ngebekuin ya, apalagi kan ultimate, kita juga nambah, SP attack yang tadi, defense kita juga bertambah, nah, karena yang bekas cakarannya hilang ya, kita bisa ngeheal, ini enak sih, jadi komboan kayak gini, ini gak, gak takut sama salamat, sebenernya kan biasanya kan, di formasi kayak gini, ini bisa menang sih, kalau mungkin, lebih bagus lagi, atau gimana, oke, disini ngeselinnya cuma, si, aurorusnya ngeheal terus, eh, bukan ngeheal, nge shield maksudnya, tapi, pokoknya belakang kita, selama gak kena sih, aman sih, ini enak banget, kena freeze lagi lu, gak bisa ultimate, nice, nice, kita gak masalah, berkurang sedikit, masih ada heal dari Venusaur, masih ada heal dari Meganeum, gila, enak sih ini, hmm, terus apalagi kan, Meganeum ini yang, sama kayak Dian sih, kalau misalnya, overheal dia jadi shield, nice, nice, nice banget, oke, disini, kalau bisa kita matiin ya, belak, kedua ini sama salamensnya, apakah mati, nice, salamensnya mati, nice, nice, ini, yaudahlah kita serang aja, masih beku 2, nice banget, kalau bisa langsung mati sih, lebih nice sih, oke, mati, tinggal sedikit lagi, nice, meningkatkan lagi defense kita, GG sih ini, kira gonal ini, aduh sayang banget, belum mati, oke, nice, mati, mungkin karena kena, poison ya tadi, tinggal sisa 2 ini doang nih, oke, kita ngeliat, harusnya sih, bisa menang ya, tinggal sisa 2 ini doang, cuma ya sabar aja, meningkatkan defense lagi, harus, terus ya, waduh, sayang aja sih, ini udah turn terakhir, kalau turnnya bisa lebih lama, bisa menang sih, ini harusnya, nah kan, ini musuh sih ngeselinnya, karena ya, dia ngeshield, ngeshield terus juga, ini berarti turn terakhir ya, udah, kalian liat turnnya udah 10 per 10, ini, freeze lagi, sama, yaudah lah, jalan aja, oke, jadi disini kita, kalahnya karena, kalah turn ya, bukan kalah, ini kalau misalnya udah dilanjutin, menang itu, gila, kalian liat, tadi, yang kemampuan yang GG-nya itu, selain dia bisa nyerang yang nge-freeze, terus dia bisa ngebalikin efek negatif GG sih, jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, apakah si, Kirogonal ini, ward untuk dibuild, menurut gue ward, karena ya, biarpun defense-nya itu, nggak tinggi-tinggi banget, tapi dia kombinasi skill yang bisa meningkatkan defense, terus ultimate-nya meningkatkan defense, apalagi nih, ini, mungkin skill 2 favorit gue sih, di game ini, 100% nge-freeze, ini GG banget, jadi, ya apalagi kalau tadi kalian bisa ngontrol sendiri, kalian mau nge-freeze yang mana, itu, enak banget gila, terus apalagi dia punya pasif juga, setiap kali diserang nge-freeze, setiap kali diserang ada nge-freeze juga, dan dia bisa nge-transfer yang efek negatifnya, GG sih, jadi, ward dibuild atau nggak, ward, biarpun, dia tipenya cuma S doang, yang bisa dibilang S itu kan sulit ya, untuk mendapatkan tim ya, tapi, kalau misalnya kalian nggak punya tank yang GG banget, dan kalian butuh Pokemon debuff, kalian pakai si Kirogonal aja, dan, ini pendapat gue sebagai orang yang pernah pakai Kirogonal juga, ini emang enak banget sih pakai Kirogonal, baik itu mau di arena, terus mau kayak di tadi Adventure Road, Aether juga enak, jadi ya, menurut gue nggak rugi sih, kalau mau nge-buil si Kirogonal ini, cuma ya, mungkin kurangnya si Kirogonal, dia tipenya S doang, dia perlu, Pokemon S yang, lain yang GG, kalau dia mau dibuatin tim ya, oke lah kayaknya, sekian aja untuk video kali ini, bagi kalian yang suka saya videonya, silahkan klik like dan subscribe, terima kasih, terima kasih, Silahkan klik like dan beri teman, seksa untuk beri teman, seksa untuk beri teman bahasa ini, mereka masih terima kasih, seksa untuk beri teman, dengan kiri yang terumcukkan ketika dan beri teman, itu mungkin tidak beri teman, tak beri teman bahasa ini, dengan kisitka-ku, Terima kasih telah menonton!